Pemirsa Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma, Masa Bakti 2024-2027 dikukuhkan. Dilanjutkan pebekalan oleh Dandim 0703 Cilacap dan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu FSPPB diakhiri resepsi pekerja dan malam harinya. Pemirsa Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma, SPPPW KCilacap, Masa Bakti 2024-2027 berlangsung di Gedung Patra Geraha Cilacap. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu FSPPB berkomitmen untuk memperjuangkan dan mengembalikan lagi Pertamina I serta mengawal kedaulatan dan ketahanan energi. Program Presiden Prabowo Subianto ke depan sejalan dengan perjuangan FSPPB sejak dulu. Kebetulan nama kabinetnya juga kabinet merah putih. Pengelolaan energi sebagai sumber daya alam sudah semestinya diberikan kepada anak bangsa sendiri, selanjutnya dibergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketua SPPPWK Cilacap periode 2024-2027, Dwi Jatmoko mengatakan, Jajaran pengurus dan anggota nantinya fokus memperjuangkan untuk mengembalikan Pertamina I yang kemanfatannya bisa dirasakan seluruh elemen masyarakat. Tentunya tantangan ke depan akan lebih banyak karena dihadapkan pada sebagian orang yang memiliki tujuan untuk memecah belah Pertamina yang sedang diperjuangkan bersama. FSPPB terus berusaha mengembalikan lagi menuju Pertamina I agar kemanfatannya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita awali dengan pemberkalan kepada seluruh pengurus SPPPWK beserta NPO, kejelis perlakuan organisasi beserta section web dan level supervisor. Materi ini tentang tentu ketahangan energi termasuk strategi-strategi kita mengambil. Kemudian dalam ini juga ada materi dari Pemandaan Jokin, Jelancat, serta nanti ada dikomunikasi dari generasi serta kerjaan terlalu. Kemudian untuk malamnya kita lanjutkan dengan pengurusan SPWK periode 2004-2027, serta ada insight dari senior kami, Pak Iban, kejelis periode 2005, untuk memikali kami dalam tujuh organisasi SPWK yang lebih baik. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ari Gumilar, mengatakan kedaulatan dan ketahanan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan apa yang mereka perjuangkan sejak dahulu. Berharap nantinya Kabinet Merah Putih ini betul-betul memikirkan bangsa dan negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan energi sebagai sumber daya alam sudah semestinya diberikan kepada anak bangsa sendiri, selanjutnya diberkurnakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami dari Kederaan Serikat Pekerja Pertamina Pesatulah, Ari, di sini, untuk menghadiri undangan dari Ketua Umum SMPPWK, ada kegiatan, pembekalan, kemudian orang-orang Tuhan, penurus, dan orang-orang Tuhan. Bahwa bangsa Indonesia harus memiliki setidaknya, ada kemandirian pangan dan kemandirian energi. Nah, khusus untuk di Kederaan Serikat Pekerja Pertamina, tentunya kaitannya adalah dengan kemandirian energi. Dan ini sudah lain sekali, sudah sejalan sekali dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Pesatulah sejak dulu, kalau kita senang biasa memperjuangkan adanya pendaulakan energi ke tangan anak bangsa. Dimana pengelolaan energi yang merupakan sumber daya alam perkayaan bangsa Indonesia semestinya diperluang oleh anak bangsa sendiri dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari Cilacap, Rambiana Banyubas TV melaporkan.